Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segitiga Bermuda merupakan salah satu fenomena yang misterius Dalam satu abad terakhir saja, setidaknya ada seribu nyawa yang teranggut di lokasi tersebut Usaha untuk meneliti tempat ini pun terus dilakukan Dan hasilnya banyak melahirkan teori Namun dikabarkan pula bahwa sebenarnya Al-Quran juga telah menjelaskan Fenomena mengenai Segitiga Bermuda ini Lantas, fakta apa saja mengenai Segitiga Bermuda? Abad penjelasan Al-Quran tentang Segitiga Bermuda? Simak video ini sampai akhir hanya di channel Lensa Aswaja Fakta dan Teori Segitiga Bermuda Nama Segitiga Bermuda pertama kali disebut di majalah Argosi pada tahun 1964 Oleh seorang penulis bernama Vincent Geddes Dalam tulisannya, Geddes menyebut kasus-kasus hilangnya pesawat terbang dan kapal laut sejak tahun 1963 Salah satu penyebab hilangnya mode transportasi laut dan udara itu menurut dugaannya adalah Karena gangguan magnetis yang menyebabkan kompas tidak bisa bekerja dengan baik Sebenarnya ada cukup banyak teori dibalik hilangnya kapal dan pesawat di Segitiga Bermuda Ada yang meyakini bahwa area ini berhubungan dengan pulau Atlantis Terdapat juga rumor bahwa Segitiga Bermuda merupakan portal waktu Sekaligus berhubungan dengan alien Bahkan tidak sedikit juga yang percaya bahwa faktor alam mempengaruhi keadaan di Segitiga Bermuda Pada tahun 2010, NOAA atau National Oceanic and Atmospheric Administration Amerika Serikat membantah Bahwa tragedi di area tersebut berhubungan dengan hal-hal supranatural Dikutip dari situs web NOAA, Angkatan Laut Amerika Serikat dan Penjaga Pantai Amerika Serikat berpendapat Bahwa tidak ada penjelasan supranatural untuk bencana yang terjadi di laut Bahkan tidak ada peta resmi yang menggambarkan batas-batas pasti dari area Segitiga Bermuda The House Board of Geographic Name atau Dewan Nama Geografis Amerika Serikat Juga tidak mengakui Segitiga Bermuda sebagai nama resmi Serta tidak menyimpan arsip resmi terkait area tersebut Tidak hanya itu, dilansir dari halfpost.com pada tahun 2020 lalu Kapal SS Chautofaxi yang dikabarkan hilang di Segitiga Bermuda Sejak tahun 1925 akhirnya ditemukan Bangkai kapal itu berada di dekat pantai Estia Augustine di Florida Atau di luar area Segitiga Bermuda Apakah Segitiga Bermuda tidak bisa dileuti pesawat dan kapal laut? Dengan banyaknya kabar tentang menghilangnya pesawat dan kapal secara misterius di area Segitiga Bermuda Maka hal ini membuat banyak orang bertanya-tanya Apakah kapal dan pesawat benar-benar tidak ada yang bisa melewati wilayah Segitiga Bermuda? Namun jawabannya justru sebaliknya sahabat beriman Hingga saat ini masih banyak kapal dan pesawat yang melintasi area Yang dipercayai menjadi bagian dari Segitiga Bermuda tersebut Dilansir dari The Travel Sebenarnya tidak ada larangan untuk melintasi area ini Bahkan jalur laut yang melintasi Segitiga Bermuda Merupakan salah satu jalur tersibuk di dunia Walau disebut sebagai jalur paling sibuk di dunia Itu bukan berarti area Segitiga Bermuda bebas dari bahaya Segitiga Bermuda menjadi lokasi dari titik paling dalam samudera Atlantik Titik paling dalam itu disebut dengan titik Milwaukee Deep Titik bernama Milwaukee Deep ini merupakan bagian dari paling Puerto Rico Dengan kedalaman sekitar 8.380 meter Selain itu, menurut NOAA Sebagian besar badai tropis Atlantik terjadi di area Segitiga Bermuda Ditambah lagi dengan cuaca yang bisa berubah tiba-tiba Banyaknya pulau di Laut Karibia juga mengakibatkan perairan dangkal Yang dapat membahayakan navigasi kapal Selain Segitiga Bermuda, Desa Mudera Atlantik Menurut sebuah kabar, ternyata ada juga Segitiga Bermuda Indonesia Di Masa Lembu, Madura, Jawa Timur Tepatnya di antara Laut Jawa dan Selat Makassar Hal ini seperti yang dilansir dari kompas.com Tercatat banyak kapal yang tenggelam di perairan ini Di antarnya ialah KMP Tampu Mas II pada tahun 1981 Yang menelan 288 korban jiwa dan KRI Teluk Jakarta 541 pada tahun 2020 Segitiga Bermuda menurut Al-Quran Jika mengandalkan teori ilmiah, tentu tidak akan pernah ada habisnya sahabat beriman Sebab setelah teori satu muncul, maka akan muncul beberapa teori lainnya lagi Padahal fakta tentang fenomena lakasi misterius tersebut Sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW Di dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 20 Dalam ayat tersebut, memang tidak disebutkan secara gamblang Perihal tentang Segitiga Bermuda yang berada di antara Lautan Atlantik Benua Amerika dan Benua Afrika Namun, bahasan tersebut memang merujuk pada sebuah lokasi Yang tak mampu ditembus oleh manusia Segitiga Bermuda merupakan titik pertemuan antara dua arus air Yang sangat bertentangan Arus sejuk berasal dari Amerika Sementara arus panas berasal dari Afrika Banyaknya kasus menghilangnya kapal dan pesawat Memang masih menjadi misteri Segala macam teori yang dikemukakan oleh para ilmuwan Hingga kini tidak ada yang memuaskan Hal itu membuktikan bahwa Tidak ada yang bisa melampaui pengetahuan Allah SWT Ada sebuah buku yang berjudul Dajjal akan muncul dari Kerajaan Jin di Segitiga Bermuda Karya Sheikh Muhammad Isa Dawud dari Mesir Dalam buku tersebut dikatakan Bahwa kawasan bermuda adalah kawasan jin Dari situlah akan muncul Dajjal Jika benar dakwaan buku itu Maka tidak aneh Jika apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW itu Nyata adanya Dan bahkan mendahuli zaman Sekaligus Rasulullah SAW membuktikan juga Bahwa Islam memiliki semua jawaban Untuk semua pertanyaan Menurut Sheikh Imam Ma'rifatullah Al-Arus Menjelaskan Terkait dengan fenomena menghilangnya pesawat Dan kapal di lokasi tersebut Hal itu adalah Upaya para setan dan iblis Mereka berjaga Mengelilingi kawasan Segitiga Bermuda Dengan tujuan menghalangi siapapun Memasuki titik inti Hal itu Agar manusia Tidak bisa mengetahui Kebenaran alam yang sesungguhnya Ada juga riwayat yang mengatakan Bahwa sebenarnya Sejak zaman kuno Begitu banyak orang yang penasaran Dan mencoba Menuju pusat dari Segitiga Bermuda Namun kebanyakan dari mereka Menghilang tanpa jejak Bahkan dalam sejarah kuno Juga tercatat Bahwa Raja Iskandar Agung Pernah memasuki kawasan tersebut Dan berhasil kembali Dan setelahnya Ia memberi kesaksian Bahwa lokasi pusat Segitiga Bermuda Merupakan tempat yang luar biasa Memiliki pasir batu berlian Dan permata Dan kabut yang tebal Ia juga mengatakan Orang yang sudah masuk ke tempat tersebut Memang tidak ingin kembali pulang Sahabat beriman Segitiga Bermuda Memang penuh dengan misteri Namun Fenomena ini Menunjukkan tentang kebesaran Allah SWT Maka hanya dialah Yang mengetahui tentang kebenarannya Dan patutnya Kita sebagai hambanya Terus meningkatkan Keimanan dan kecintaan kita Kepadanya Yang semoga dengan itu Allah SWT Selamatkan kita Dari segala macam fitnah Dan keburukan Di dunia Dan di akhirat Amin ya Allah Ya Rabbal Alamin Wallahu'alama biswab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati